assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki handle pintu yang kendor ya kalau kita lihat di depan sini ini adalah pintu kaca tetapi handle pintunya itu kendor ya teman-teman tetapi sebelumnya sebelum saya melanjutkan video selanjutnya jangan lupa like comment subscribe agar channel saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua kalau kita lihat di sini ini handle pintu kacanya ya teman-teman ya Nah di sini handle nya kendor sekali teman-teman dan sebelah kanan juga kendor ya kalau yang sebelah kiri kendor kita tidak bisa langsung mengencangkan dari luar seperti ini ya teman-teman ya tidak bisa langsung mengencangkan dari luar karena apa karena di sebelah yang kiri ini tidak ada baut untuk mengencangkannya ya yang di luar yang sebelah kiri ini tidak ada bautnya tetapi untuk handle yang sebelah kanan ini bisa kita langsung mengencangkan ya teman-teman ya ini karena ini ada bautnya kunci ini baut kunci L ya seperti ini kita langsung bisa mengencangkan kalau yang sebelah kanan bagaimana caranya untuk mengencangkan handle pintu yang sebelah kiri ya jika kendor seperti ini nah ini teman-teman lihat kendor sekali ya bisa digoyang-goyangin seperti ini sangat kendor sehingga nanti pada saat ditarik dia akan lepas ya mungkin takutnya lepas dan kalau kendor gini kurang enak ya dipegangnya tetapi untuk mengencangkan ini ya teman-teman ya mengencangkan handle pintu ini teman-teman harus menyiapkan kunci L dan obeng plus ya seperti ini seperti saya ya nah kita simak saja video nya ya bagaimana caranya mengencangkan handle pintu yang sebelah kiri dan kanan pertama-tama yang teman-teman harus lakukan yaitu membuka kunci L yang ada di sebelah kanan ini adalah kunci L nya teman-teman tuh ini kunci L nya ukurannya tiga ya teman-teman ya ini kunci L nya tiga ini kunci L nya kanan-kiri ya seperti ini teman-teman kanan-kiri nah pertama-tama saya akan membuka dulu ya teman-teman ya nih teman-teman jangan lupa ini ukuran kunci L nya tiga seperti ini ini pendor ya teman-teman tuh bisa digoyang-goyangin yang tadi sebelah sana juga pendor ya teman-teman kita buka dulu kunci L nya jangan lupa ini ukurannya tiga kunci L nya ya teman-teman kita taruh dulu obeng plus nya setelah itu teman-teman buka bisa didekatkan di jum mungkin lebih dekat ini jum saja seperti ini biar pemirsa bisa lihat ini kunci L nya ya teman-teman buka dulu untuk mengencangkan yang handle pintu sebelah sana teman-teman harus membuka dulu ya buka handle handle ini kunci-kuncinya kunci L nya teman-teman buka seperti saya ini harusnya kunci L nya bukannya model seperti ini ya kunci L biasa karena ini agak nyangkut di pintunya ya karena saya tidak punya kunci L biasa bukannya saya menggunakan kunci L yang seperti ini kunci L lipat namanya nah ini teman-teman buka lagi nih ya seperti ini menggunakan kunci L nomor tiga ya teman-teman ya seperti ini teman-teman petar sampai dia keluar nah dia bautnya nongol ya seperti ini dia keluar seperti ini bautnya nah ini yang bawah juga teman-teman 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 kendorin bautnya sampai dia bautnya keluar ya buat L nya keluar nah setelah ini nah ini bisa dilepaskan teman-teman ya kita taruh dulu ini kalau kita lihat di sini ini handlenya kendor sekali ya teman-teman ya nah kalau untuk mengencangkan handle pintu yang sebelah kiri ini ini ada bautnya teman-teman kalau kita lihat di sini ini bautnya ya atas bawah seperti ini bautnya nah ini bawah dan ini yang atas agak lebih mundur mungkin biar kelihatan dua-duanya kebiasa nah untuk mengencangkan handle pintu yang sebelah kiri tadi teman-teman kencangkan dulu di sini nah ini ini penyebab utama kenapa handle dari sebelah kiri tadi kendor ya kencangkan seperti ini teman-teman nah yang bawah juga teman-teman kencangkan seperti ini jangan bisa lihat itulah dirasa cukup dirasa sudah kencang coba teman-teman bisa nah ini tidak 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 ini ya tidak kendor lagi tidak boyang-boyang lagi benar-benar sudah kencang ya jika dirasa cukup sudah kencang maka teman-teman bisa memasang handle pintu yang tadi yang sebelah kanan nih kalau ini sudah dikencangkan teman-teman dua-duanya atas bawahnya teman-teman bisa memasang handle pintu yang sebelah kanan teman-teman bisa memasang ini lagi ya panci L ini seperti ini seperti saya nah ini teman-teman bisa pasang ya panci L nya seperti saya kencangkan nah seperti ini teman-teman bisa disini kameranya saya lihat isinya kameranya seperti ini nah lihat ya teman-teman bisa lihat mungkin bisa digom lebih dekat teman-teman pintangkan seperti ini sampai dia benar-benar kencang ya yang bawah juga teman-teman bisa dilihat seperti ini pelan-pelan saja jika menggunakan panci L lipat seperti ini ya teman-teman ya karena harusnya panci L nya yang panjang ya teman-teman seperti ini nah kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya teman-teman ya jangan sampai kendor lagi yang sebelah kiri ini sudah kencang punci L nya atas bawahnya sudah kencang sekarang kita akan kencangkan punci L yang sebelah kanannya ya teman-teman ya seperti ini kita kencangkan nah ini kan bautnya masih nongol ya masih keluar teman-teman ini nanti kita pastikan dia bautnya masuk ya teman-teman ya agar si handle nya ini menjadi kencang ya teman-teman intinya sih sampai dia benar-benar kencang nah seperti ini bautnya makin masuk ya teman-teman ya makin masuk nah sampai dia benar-benar kencang ini kita kencangkan terus sampai dia benar-benar kencang nah benar-benar kencang yang atas sekarang kita akan mengencangkan ponci L yang bawah ya teman-teman ya sampai bautnya itu masuk ke dalam ini bisa terlihat ya bisa di zoom mungkin biar bisa melihat lebih jelas kita kencangkan terus sampai benar-benar kencang teman-teman nah ini udah kencang ya teman-teman ya jika sudah kencang nah ini kita pegang pun dia tidak goyang ya karena ini langsung bisa dikencangkan dari luar ya karena ini kunci L nya disini ya di luar ya beda halnya tadi yang yang ini ya teman-teman beda halnya ini yang ini ya teman-teman ini kunci L nya dia tidak ada kalau kita lihat lebih dekat dia kunci L nya tidak ada di luar makanya untuk mengencangkan handle pintu yang sebelah kiri ini teman-teman harus membuka kunci L yang ada di handle pintu sebelah kanan nanti disitu ada baut plus ya kita kencangkan saja setelah udah kencang baru kita pasang lagi yang handle pintu yang sebelah kanan jangan lupa like, comment, subscribe agar video saya ini bisa terus berkembang dan channel saya ini bisa terus berkembang ya dan bermanfaat untuk nah teman-teman semua kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb